Indonesia memiliki beragam macam buah-buahnya terkenal. Nah, di Kabupaten Sumedang juga ada lho buah yang terkenal, yaitu sawo. Sawo yang terkenal di Sumedang adalah sawo sukatali. Kebetulan yuh, Abdi lagi mau cari pohon sawo yang lagi berbuah. Biasanya, pohon sawonya ada di belakang rumah maupun kebun di dekat sawah. Sawo merupakan tanaman tropis. Sawo sendiri berasal dari India dan tersebar ke wilayah Asia lainnya, seperti Malaysia dan Indonesia. Banyak pisan oi buah sawonya. Langsung saja kang, kita ambil buah sawonya. Untuk naik pohon sawo ini butuh perjuangan, karena pohonnya penuh dengan lumut, dan juga untuk buahnya sendiri jauh dari batangnya. Ayo Kang, lanjut Kang! Ayo! Memang ya anak negeri, pohon sawo ini banyak ditumbuhi lumut. Jadi kalau nggak hati-hati, bisa tergelincir dan jatuh ke bawah. Tapi tenang, karena Abdi sudah biasa, jadinya aman-aman saja ya. Ini nih yang namanya buah sawo dari daerah Sukatali. Gedenya ukurannya. Sawo Sukatali ini memiliki ciri khas daripada sawo yang ada di daerah lainnya. Kalau sawo Sukatali ini, ukurannya lebih besar. Dengan ciri khas, kulit luarnya keras, namun bagian daging dalamnya empuk. Dan memiliki kandungan air yang tidak terlalu banyak dibandingkan sawo dari daerah lain. Kalau soal rasa, langsung kita cobain. Nah ini sawonya yang tadi saya petik. Kita cobain rasanya gimana ya? Kebenerannya dapat yang matang. Matang. Iya. Tuh. Kita cobain rasanya. Gimana? Manis? Manis pisan. Ini mah asli. Asli. Tuh, dagingnya juga tebal. Ini mah mulus. Liatin mulus. Itu tangannya kena getas semua. Lalu kita cari lagi yang matang. Ayo. Wah, gak kerasa buah sawo di atas sudah habis ya. Kayaknya si ibu dan si teteh udah dapat banyak sawonya. Ayo atuh Kang, sekarang kita turun dan masak buah sawo khas di tali ini. Ayo, Pak. Ayo, orang turun. Ayo, Mangga. Tuh, suur ya, Pak. Oke, suur. Aduh, etam. Mening ke kita. Gitu. Ya Allah. Tuh, suur, Bu. Ya, ya. Jadai, A. Lu mana? Tuh, ya. Oke, ngelak. Tuh, ya. Oke, inser. Tuh, itu tinggal di. Iya. Aduh, nakal iya, ma. Sana siya, sana sawo. Sana sium. Oh, siun, neng. Oh, siun, neng, ma. Iya, ma. Aduh, nama dan juga sawo. Aduh, nama dan juga sawo. Aduh, nama dan juga sawo. Ayo, atuh, ayo. Ayo, atuh, nanya. Ayo, atuh, nantas kurang, wih. Ayo, atuh. Ayo, atuh. Ayo, atuh, nanti. Ibu. Ayo, atuh, nanti. Wajik atau lebih dikenal dengan wajit merupakan camilan tradisional yang terbuat dari tepung ketan, kelapa, dan gula. Kalau di Sumedang, Jawa Barat, gula yang dipakai merupakan gula areng. Walaupun ada juga kue wajik daerah lainnya yang menggunakan gula pasir. Gula merahnya kita iris tipis-tipis agar cepat larut ketika dimasak. Peran utamanya jangan sampai lupa, tuh. Buah sawo yang sudah diambil tadi kita bersihkan dulu, lalu kita kupas kulitnya. Kue wajit aslinya mah tidak memakai sawo ya. Hanya berbahan tepung beras, gula merah, dan parutan kelapa. Tapi kalau di Sumedang, kue wajitnya ada tambahan buah sawonya. Jadi kue wajit dari Citali Sumedang ini unik dan mempunyai ciri khasnya tersendiri. Buah sawo yang sudah dipotong-potong seperti ini, lalu ditumbuk agar daging sawonya menjadi halus. Sambil menunggu halus, kita siapkan kelapanya. Eits, kalau kue wajit yang dipakai bukan santan kelapanya ya, tapi parutan kelapanya. Ada lagi nih yang bikin beda. Kalau kue wajit dari Sumedang ini tidak menggunakan beras ketan, melainkan diganti dengan tepung beras. Sawo suka tali, selain dimakan langsung, ini juga bisa dibuat makanan olahan. Nah ini kita buat apa bu? Wajit. Wajit. Nah wajitnya sendiri terbuat dari tepung beras dan gula merah. Yuk teh, kita lanjutin. Lanjut. Oh iya, kue wajit di Sumedang ini biasanya ada dua rasa. Rasa original dan rasa daun pandan. Untuk kue wajit coklat itu rasa yang original, sedangkan wajit yang warna hijau terbuat dari perasan daun suji atau daun pandan. Setelah adonannya jadi semua, langsung kita masak. Yang pertama kita masak adonan kue wajit hijau. Untuk membuat kue wajit ini memerlukan kesabaran. Soalnya masaknya membutuhkan waktu yang cukup lama. Anak teh, Gri. Selain sawonya tadi dipotong-potong. Nah, untuk proses pembuatannya juga sama seperti buat dodol. Kurang lebih 2-3 jam. Jadi harus ekstra teh. Yuk teh, bantuan teh. Ayo. Akhirnya jadi juga ya. Kue wajit sawo dari Sumedang, Jawa Barat. Wah, bentuknya beda ya sama kue wajit yang ada di Jawa Tengah. Kalau soal rasa, langsung aja deh kita cobain. Ayo atau bu, teh. Kita sikat kue wajitnya. Ini enak negeri. Teksturnya udah mirip sama mojarela. Tapi ini beda. Ini wajit dari Sogatali. Rasanya legit. Aromanya juga kuat banget. Ayo, atuh. Ayo, atuh. Ayo, atuh. Cobian. Ayo, lejeng-lejeng. Aduh, alu, 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 alu. Hmm, kue wajitnya manis pisan. Wajit ini lebih terasa parutan kelapanya. Kalau dilihat teksturnya, kue wajit ini mirip tekstur dodol. Tapi wajit ini tidak terlalu lengket. Kue wajit ini berbeda dengan kue wajit yang ada di Jawa Tengah. Kalau kue wajit dari Sumedang terbuat dari tepung beras dan teksturnya kenyal seperti dodol. Nah, kalau kue wajit dari Jawa Tengah terbuat dari beras ketan. Dan teksturnya lebih keras. Walaupun berbeda, tapi dua-duanya tetap rawas pisan. Kalau makan kue wajit ini, paling pas ditemani secangkir kopi atau teh. Dan makin sempurna kalau ditambah, kenangan mantan.